Kau spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Sebagai disclaimer saja, konten ini tidak berkaitan dengan komentator yang onoh. Rasanya kurang pas saja kalau ada hal yang berseberangan dengan PSSI yang sekarang, lalu dianggap pengikut si komentator. Selain kurang pas, polarisasi membuat kita justru makin menjauh dari peradaban. Clear ya? Kalau sudah jernih pikiranmu, mari kita memulai pembahasannya. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven. Jadi, apa yang akan kita bahas? Begini, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang dua raksasa Asia, Arab, Saudi, dan Australia. Hasil ini memperlihatkan bahwa Timnas Indonesia mengalami perkembangan. Berdasarkan jumhur pandit sepak bola, Timnas Indonesia grafiknya sedang naik. Negara lain di seluruh dunia mulai memperhitungkan Timnas Indonesia. Sampai di sini, cita-cita Jai Itses dan kawan-kawan mulai tampak. Melihat Timnas Indonesia berkembang ke arah positif, sebagian warga net pun bilang sepak bola Indonesia sedang bagus. Anggapan itu makin membesar setelah salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, berpendapat bahwa sepak bola kita keren. Pernyataan tersebut memancing berbagai tanggapan, termasuk dari akun-akun sepak bola. Salah satunya akun Ad Indo Supporter yang menanggapi begini. Bisa jadi tanggapan itu muncul dari keresahan. Bukan cuma pemilik akun, tapi juga sebagian penikmat sepak bola Indonesia. Bahwa yang bagus cuma Timnasnya. PSSI era Erik Thohir tak jauh berbeda dengan PSSI sebelumnya. Orangnya sih beda, kemampuannya lain, tapi apa yang ditunjukkan termasuk kebijakannya kelihatan sama. Salah satunya kebijakan yang Timnas sentris. Kebijakan semacam ini sedikit banyak membuat lini sepak bola lain kapiran. Harus dipahami dulu, ini tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak Timnasnya bagus. Seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali pasti senang kalau Timnas Indonesia bagus. Apalagi bila lolos ke Piala Dunia. Hari ini saja Timnas Indonesia bisa bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Lolos 16 besar Piala Asia, 4 besar Piala Asia U23, dan ranking terus naik. Kalau ada yang bilang Timnas Indonesia jelek, orang itu mungkin butuh dielus ubun-ubunnya. Prestasi Timnasional ini juga senada dengan tujuan Erik Thohir. Mantan bos Inter Milan itu punya gaya mengembangkan sepak bola yang beda sesuai tagline-nya waktu kampanye di pemilihan ketua umum. Jika di tempat lain yang dibangun grassroots dulu, Erik memilih membangun Timnasnya dulu. Kebijakan-kebijakan yang tujuannya mendukung Timnas pun direalisasikan. Jadwal Liga disesuaikan agenda Timnas, memburu pemain keturunan, membangun pusat latihan hingga melengkapi fasilitas para pemain Timnas. Terbaru, PSSI bisa nyarter pesawat sendiri untuk perjalanan Timnas. Di sepak bola putri juga demikian. Tidak ada Liga Sepak Bola Wanita, tapi Timnas Putri Indonesia bisa menggelar laga, bahkan ikut kompetisi seperti Piala Asia Wanita U17. Lalu apakah ini salah? Tentu tidak. Namun karena fokusnya Timnas, yang lain bisa saja tercecer. Contohnya Liga Indonesia. Terserah kamu peduli sama Liga Indonesia atau Timnasnya doang, namun negara yang Timnasnya sustain, tidak kadang berprestasi, kadang ditangisi, dipengaruhi oleh kualitas Liga. Tak usah jauh-jauh terbang ke benua biru, di Asia saja banyak contohnya. Jepang dan Arab Saudi misal, kualitas Green Falcons dan Samurai Biru bisa bertahan lama juga berkat Liga dan piramida kompetisi yang tertata. Australia juga sama. Para pemain sokerus, baik keturunan maupun totok, kebanyakan didikan Liga dalam negeri. Sekalipun sekarang banyak yang abrut, pada intinya banyak dari pemain Timnas Australia mengemban pendidikan sepak bola usia dini di Perth, Melbourne, Brisbane, dan kota-kota Australia lain tidak diutreh. Omong-omong seburuk Apple Liga Indonesia. Per-15 Agustus 2024, kompetisi sepak bola Indonesia berada di posisi 27 AFC. Memang naik satu peringkat dari musim sebelumnya. Namun, berada di peringkat 27, Indonesia masih kalah dari Bangladesh, Turkmenistan, hingga Lebanon dan Kyrgyzstan. Jangan kaget kalau kita mulai jarang melihat klub Indonesia tampil di kasta tertinggi di Asia. Itu di level Putra. Di sepak bola Putri, liganya malah tidak jalan. Erik Thohir bilang tak ingin buru-buru menggelar Liga Putri Indonesia. Liga Putri direncanakan baru digelar pada tahun 2026, setahun sebelum jabatan Erik Thohir di PSSI habis. Uniknya, meski tanpa kompetisi domestik, timnas Putri bisa mengikuti kompetisi selevel Piala Asia U17. Tentu saja, hasilnya mudah ditebak. Mereka terkapar. Para pemain masih banyak kekurangan, pelatih Satoru Mochisugi sendiri yang mengatakan itu. Menurut pelatih asal Jepang ini, dikutip kumparan, pemain Putri timnas Indonesia masih kurang dalam sepak bola dasar seperti umpan, tembakan dan kontrol. Perlu dilatih dan diasah kembali. Namun bagaimana mau dilatih kalau liganya saja baru akan bergulir 2 tahun lagi? Kembali ke sepak bola Putra. Karena sudah banyak yang mengabarkan yang sudah dilakukan Erik Thohir, mari kita bahas yang masih sekedar janji. Pada Kongres PSSI Juni 2024 lalu, ketum PSSI berjanji menggelar Liga 4. Namun hingga pertengahan September 2024, tak ada tanda-tanda Liga 4 akan berjalan. PSSI masih rutin mengklarifikasi hal-hal yang berbau timnas ketimbang menyampaikan konsep konkret dari Liga 4. Padahal secara ide bagus. Liga 4 akan masuk piramida kompetisi dan membuat Liga 3 tidak terlalu gemuk. Yah, kita doakan saja supaya Liga 4 beneran digelar. Selain Liga 4, yang jadi pertanyaan lain, sebenarnya pembinaan usia muda itu jalan gak sih? Sebentar, jangan ditabrakan dulu dengan pemain keturunan. Jika ditelusuri, kompetisi usia dini saja hampir tak ada beritanya. Bahkan hingga berakhirnya jeda internasional September 2024, belum ada kabar kalau Elite Pro Academy musim 2024-2025 akan diadakan. Di Instagram resmi at epaindonesia maupun at eliteproacademy underscore ide, tak ada informasi tentang EPA musim 2024-2025. Padahal banyak tim lokal yang sudah siap untuk EPA musim ini. Karena gak ada EPA, Persija pun sampai gandeng le minerale demi bikin kompetisi U16 dan U20. Kedati EPA belum jelas, kita tetap perlu berprasangka baik pada PSSI dan PT LIB. Mungkin kompetisi jalan, tapi Erick Thohir yang tawadu bisa jadi tak mau banyak koar-koar. Setahun lebih ke pemimpinan Erick Thohir, kasus kanjuruhan belum tuntas sepenuhnya. Betul bahwa tragedi kanjuruhan terjadi di era Iwan Bule, tapi Erick berjanji mengusutnya dan memihak ke korban. Sayang, janji sekedar janji. Baik PSSI, PT LIB dan aparat yang berwenang tak lagi menggubris kasus kanjuruhan. Karena belum tuntas, para supporter pun masih terus menyuarakan kasus ini, termasuk di pertandingan Indonesia versus Australia kemarin. Rasanya, menyuarakan kasus ini perlu. Terlebih kini, stadion kanjuruhan malah direnovasi. Hal yang bikin bukti-bukti di TKP makin mudah dilenyapkan. Kebijakan PSSI era Erick Thohir juga masih banyak yang tak jelas juntrungannya. Misal pelarengan supporter tim tamu. Di Pandit Football, Andreas Marbun menulis, Kebijakan ini tidak efektif. Kebijakan ini juga dinilai merugikan klub. Dengan tanpa penonton, tim tamu tak punya pendukung. Pendapatan tiket pun berkurang. Jika pendapatan dari tiket saja berkurang, bagaimana mungkin kita menuntut klub agar menggratiskan biaya masuk seleksi tim muda? Sejak era Erick Thohir, PSSI sangat akrab dengan pemerintah. Dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Padahal dalam Statuta FIFA, pemerintah dilarang cawe-cawe pada organisasi sepak bola. PSSI adalah organisasi independen yang semestinya terbebas dari intervensi. Terakhir di intervensi pemerintah, PSSI dibekukan. Namun, Bung Erick membantah kedekatan PSSI dan pemerintah adalah intervensi. Bukan intervensi, kata Erick, tapi kerjasama. Walau beliau bilang begitu, bukankah Menteri BUMN memang bekerjasama dengan Presiden? Kita tinggalkan soal intervensi. Sekarang perkara narsistik. Di era ketum Iwan Bule, ia sering narsis di media sosial. Beberapa kali Bang Ibul memposting video ketika nonton Timnas Indonesia dengan riang gembira. Narsistik semacam ini juga menjangkiti PSSI era kini, tapi dengan varian yang berbeda. Pernah menonton video Erick Thohir memberi semangat di ruang ganti? Sering lihat Arya Sinulingga ngomong ini itu di media sosial? Silahkan cek sendiri, itu termasuk narsistik atau bukan? Hingga sekarang kualitas wasit juga belum beres, terutama di Liga 2 dan Liga 3. Tapi udahlah, itu lagu lama. Mudah-mudahan setelah Timnasnya bagus, Erick Thohir mulai memperhatikan sepak bola dalam negeri. Masyarakat yakin beliau mampu. Itu jika beliau memang mau memperbaiki sepak bola Indonesia, bukan cuma Timnasnya. Terima kasih telah menonton!